Kita beralih ke informasi lain, Saudara Persatuan Engci-Engci Tionghoa, Kalimantan Barat menggelar deklarasi untuk mendukung Ketua Umum PKB, yakni Muhaymin Iskandar, sebagai Presiden 2024. Deklarasi dukungan ini kepada Muhaymin Iskandar berlangsung di klenteng Nam Tin Kiung, Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Meski pesta demokrasi akan berlangsung di tahun 2024, namun mulai sekarang sudah terlihat dan tercium nuansa politik yang sudah digaungkan. Bahkan sudah ada juga yang telah mendeklarasikan terhadap dukungannya. Seperti halnya yang dilakukan Persatuan Engci-Engci Tionghoa, Kalimantan Barat yang berada di Kabupaten Mempawah, yang bersama-sama mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar, sebagai Presiden. Ana Wujaya bersama para Engci-Engci menjelaskan pihaknya melakukan ini sebagai penghargaan kepada kokoh Muhaymin yang selama ini berjiwa pluralis dan humanis, di mana kokoh Muhaymin selalu menjaga persaudaraan dan persamaan di tengah kebindekaan Tunggal Ika Indonesia. Ini sebagai penghargaan kepada Cak Timit, yang selama ini berjiwa pluralis dan humanis, yang selalu menjaga persaudaraan dan persamaan di tengah kebindekaan Indonesia. Sementara itu, salah satu peserta yang mengikuti deklarasi, Siupung mengatakan alasannya ikut mendukung dan mengikuti deklarasi untuk Muhaymin Iskandar, Presiden 2024, dikarenakan bahwa kokoh tanah min komitmen kepada nilai demokrasi dan pluralitas. Persatuan Engci-Engci Tionghoa Kalimantan Barat juga menyebut Muhaymin Iskandar dengan sebutan kokoh Muhaymin atau Tan Haimin. Sebutan nama Tan Haimin merupakan nama penghargaan yang pernah diberikan kepada Cak Imin oleh perkumpulan marga Tionghoa Indonesia agar terus menjadi kekuatan penjaga persatuan.